Rekan-rekan media yang saya hormati menyambung press briefing sebelumnya hasil kunjungan ke Beijing dan Moskow. Pada tanggal 22 November 2023, saya bersama dengan beberapa Menteri Luar Negeri OKI melakukan kunjungan ke dua negara, yaitu ke London Inggris dan ke Paris Perancis. Di London, saya bersama dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Palestina, Jordan, Mesir, Nigeria, Sekjen Liga Arab melakukan pertemuan dengan pers internasional. Di dalam pertemuan dengan international press, para Menlu sekali lagi menyampaikan tujuan kunjungan ke beberapa negara, yaitu adalah untuk memfollow up KTT bersama OKI Liga Arab yang diselenggarakan di Riyad 11 November yang lalu untuk menggalang dukungan bagi penyelesaian masalah Gaza, dan pendekatan pertama kali ini dilakukan untuk negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu dengan melakukan kunjungan ke empat negara, RRT, Rusia, Inggris dan Perancis. Tentunya pendekatan ini selanjutnya akan dilakukan ke sebanyak mungkin pihak. Di dalam press briefing tersebut, isu-isu yang disampaikan oleh para Menlu OKI, antara lain menyambut baik tercapainya kesepakatan pelepasan sandra dan dimulainya humanitarian terus untuk beberapa hari ke depan. Dan ini merupakan langkah awal yang baik. Namun demikian, diperlukan sebuah kenjatan senjata yang lebih permanen sehingga bantuan kemanusiaan dapat diberikan tanpa hambatan. Di dalam pertemuan dengan pers internasional, dua hal yang saya sampaikan. Pertama, saya angkat mengenai pentingnya penghormatan terhadap international humanitarian law. Saya sampaikan, di dalam perang pun ada hukumnya, ada aturannya. Perlindungan terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik termasuk rumah sakit adalah bagian penting dari hukum humaniter. Dan berbicara mengenai rumah sakit, saya sampaikan rumah sakit Indonesia adalah salah satu korban di antaranya. Saya sampaikan sudah beberapa kali, sudah beberapa hari ini, Indonesia kehilangan kontak dengan warga negara Indonesia yang bekerja di rumah sakit Indonesia. Sekali lagi, saya menekankan proteksi terhadap masyarakat sipil sangat penting. Hal kedua yang saya sampaikan di dalam pertemuan dengan pers internasional adalah bahwa negara-negara dari global self selama ini banyak mendengar lecture mengenai penghormatan hak asasi manusia. Mengenai pentingnya menghormati international law dan international humanitarian law. Dan saya tanyakan apakah semua lectures ini, apakah semua values dan standar ini juga berlaku untuk masalah Palestina. Rekan-rekan pertemuan kedua di London adalah dengan Foreign Secretary David Cameron. Selain Indonesia, Saudi Arabia, Palestina, Jordan, Mesir, Nigeria dan Sekjen Liga Arab, Menteri Luar Negeri Turki juga bergabung di dalam pertemuan. Kita berdiskusi dengan sangat terbuka. Dan saya sampaikan, apa yang terjadi di Gaza sudah melewati batas dan sama sekali tidak dapat diterima. Dilihat dari perspektif apapun dan dari nilai maupun standar apapun. Oleh karena itu kekejaman harus segera dihentikan. Permanent ceasefire diperlukan dan stop untuk menyerang humanitarian facilities dan masyarakat sipil. Saya juga sampaikan bahwa apa yang terjadi di Gaza bukan hanya terjadi sekarang ini. Namun sebuah kelanjutan dari ketidakadilan terhadap Palestina. Sebuah kelanjutan dari pendudukan ilegal Israel. Dan kelanjutan dari keinginan Israel untuk menghilangkan Palestina. Kata-kata yang sering dipakai oleh Israel bahwa ini adalah sebuah self-defense. Hanya dijadikan pretext saja. Self-defense doesn't mean a license to kill civilians. Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menunjukkan tanggung jawab moral. Untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Di dalam diskusi dengan Sekretari Cameroon. Saya menyampaikan bahwa saatnya nilai-nilai yang sering diucapkan oleh negara-negara barat mengenai penghormatan terhadap HAM dan hukum internasional juga diperlakukan untuk Palestina. Dan Indonesia mengharapkan Inggris untuk berpihak pada perjuangan keadilan dan kemanusiaan. Rekan-rekan media yang saya hormati, setelah dari London, para Menteri Luar Negeri OKI melanjutkan kunjungan ke Paris. Ini adalah destinasi terakhir dari trip pertama para Menteri Luar Negeri OKI. Selama di Paris, dilakukan pertemuan dengan Presiden Macron dan dilanjutkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Perancis. Diskusi dengan Presiden Macron cukup lama dan dilakukan dengan sangat terbuka. Para Menteri Luar Negeri Menyambut ucapan Presiden Macron bahwa tidak ada double standard bagi Perancis. Para Menteri Luar Negeri mengharapkan agar Perancis menggunakan pengaruhnya terhadap negara lain untuk tidak menerapkan double standard untuk kasus Palestina. Para Menlo OKI kembali tekankan pentingnya permanent ceasefire dan unhindered humanitarian assistance. Di dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Perancis, dibahas lebih lanjut mengenai harapan para Menteri Luar Negeri OKI mengenai perlunya sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB yang lebih kuat dan komprehensif, terutama menyangkut masalah bantuan kemanusiaan. Dan OKI sangat mengharapkan dukungan dari Perancis. Rekan-rekan yang saya hormati sebagai penutup dapat saya sampaikan bahwa kunjungan ke RRT Rusia, Inggris dan Perancis berlangsung dengan baik. Di dalam diskusi yang dilakukan sangat terbuka dan detail dan kita sangat berharap dengan diskusi yang terbuka ini maka upaya untuk melakukan deeskalasi akan dapat terus dilanjutkan. Di dalam diskusi-diskusi tersebut semua sepakat mengenai pentingnya bantuan kemanusiaan yang lebih besar dan cepat dari yang ada saat ini mengingat situasi kemanusiaan di Gaza sudah sangat buruk. Semua juga sepakat menentang force displacement. Semua juga memiliki kesamaan pandangan bahwa two-state solution masih harus menjadi rujukan bagi penyelesaian masalah Palestina. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan dari perjalanan ke London dan Paris dan wrap up dari perjalanan ke empat negara yaitu RRT Rusia, Inggris dan Perancis. Terima kasih.